Kita ke informasi selanjutnya, saudara, akibat terlalu asik bermain air di pantai Watulawang, Kabupaten Gunung Kitul, dari Simewayo, Yogyakarta. Seorang wisatawan asal Jawa Tengah terseret ombak hingga puluhan meter. Diduga karena terlalu lama di dalam air, saudara, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Petugas merekam detik-detik proses evakuasi wisatawan yang terseret ombak di kawasan pantai Watulawang, Kabupaten Gunung Kitul, daerah Istimewa, Yogyakarta. Kejadian berawal saat korban atas nama Alvin Wiyunianto, warga paingan Purworejo, Temanggung, Jawa Tengah ini sedang bermain air bersama rombongannya. Diduga karena terlalu asik, tanpa disadari korban bermain terlalu ke tengah. Tidak sadar ombak besar datang, korban lalu tergulung hingga lebih dari 50 meter. Kondisi gelombang yang pada saat itu sedang tinggi membuat korban kewalahan untuk menyelamatkan diri. Sebelumnya, rombongan wisatawan dari Temanggung ini sempat diperingatkan petugas, namun tidak dihiraukan. Melihat kejadian ini, tim Sarasatlin Maskorwil 2 segera melakukan evakuasi. Evakuasi pencarian korban dilakukan sekitar 30 menit dan korban berhasil ditemukan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. TKP-nya di Pantai Watulawang, Kapanewon Tepus. Kemudian kronologisnya 5 rombongan, 5 bis rombongan dari Temanggung. Ini salah satu terseret ombak. Dan tindakan personil sudah berusaha memberikan pertolongan. Dan keubahan bisa tertolong, namun dilarikan ke rumah sakit. Menurutnya, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit umum daerah Sabtu Sari. Sebelum kejadian, petugas juga telah memberikan informasi terkait kenaikan gelombang tinggi dalam dua hari ke depan melalui media sosial maupun secara lisan. Demikian Aditya Putra Tama, TV Rijuk Jakarta, melaporkan dari Gunung Kidul. Terima kasih telah menonton!